Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja bagaimana liburan lebaran kalian semoga menyenangkan bisa berjumpa, berkumpul bersama sanak family berjumpa dengan Ringo Cryptos Ringo Cryptos disini akan menjelaskan satu koin yang sedang diperbincangkan yaitu adalah Cardano atau ada tapi sebelumnya di sekarang on ya tetap dior, bahwa disini saya bukanlah financial advisor disini saya akan memberitakan berita terbau terkait cryptocurrency dan pada saat 10 ribu subscriber kami akan memberikan giveaway kepada kalian semua makanya tetap stay tune ya di channel kami dan tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, share kepada teman jika video ini bermanfaat dan klik jempol jika kalian suka oke langsung saja ke beritanya disini kita bisa lihat harga Cardano itu 0,87 dollar atau kurang lebih 12 ribu rupiah naik sebesar 12,79% mengapa Cardano meningkat hari ini apa yang terjadi selama 24 jam terakhir harga crypto card si Cardano naik sebesar 12,51% telah diperdagangkan hampir 8% lebih tinggi pada jam 14.23 hari ini tanpa alasan jelas meskipun tampaknya ada beberapa dukungan teknis yang terjadi ada diperdagangan lebih tinggi dari kebanyakan cryptocurrency terus dengan perdagangan ada di dekat posisi terendal 15 bulan tabaknya mereka yang memegang tokat dalam jumlah besar terakumulasi data dari perusahaan intelijen bisnis santin menunjukkan jumlah dopet crypto dengan lebih dari 10 juta ada telah meningkat hampir 2,15% sejak pertengahan April mengisarkan bahwa Paus sedang menunggu pemulihan selain itu harga ada saat ini sedang naik di sekitar level yang memicu kenaikan 65% di bulan Maret tahun ini dengan Federal Reserve sore ini secara resmi menaikkan suku bunga pinjaman semalam suku bunga dana Federal setengah poin peningkatan terbesar yang dibuat pada satu waktu dalam dua dekade saya pikir agak sulit untuk mengetahui bagaimana cryptocurrency secara umum akan merespon karena memprediksi perilaku mereka selama 6 bulan terakhir tidaklah mudah sekarang apa tentu saja ada banyak cryptocurrency di luar selanjutnya tapi cryptocurrency cardano tentu saja membuat saya penasaran jaringan terlihat kuat dari perspektif teknis dengan potensi satu hari memproses 1 juta transaksi per detik jaringan juga berjalan pada konsep bukti kepemilikan dimana validator mempertaruhkan token cardano mereka untuk punya 7 juta transaksi di jaringan dan mencetak token baru proof of stake jauh lebih hemat energi daripada konsep proof of rock yang saat ini dijalankan oleh token seperti bitcoin dimana para penambang menggunakan jumlah besar daya komputasi untuk memecahkan teka-teki kriptografi dan disini juga dan disini juga ada platform real fee yang dibangun di cardano nih namanya adalah flag pinjam bayar hasilkan tukar dengan kripto dan fiat plus finance adalah platform real fee yang berupaya menyediakan layanan keuangan teregualasi kepada pengguna di India dan seluruh dunia platform real fee yang lebih cepat lebih aman dan dapat diakses oleh semua orang apa itu flag flag finance memungkinkan pemilik asil digital untuk meminjam koin fiat atau stable coin secara instan terhadap kepemilikan kripto mereka tanpa menjualnya menyediakan likuiditas yang efisien dan murah pengguna dapat membuat asil digital mereka berfungsi untuk mereka dengan mendapatkan hadiah dan menyediakan likuiditas ke platform plan finance ini terintegrasi dengan infrastruktur keuangan negara untuk menyediakan akses ke berbagai layanan keuangan teregulasi kepada pengguna yang mencakup kartu credit flex intergasi perbankan dan solusi pembayar seperti upai pinjam flat terhadap aset kripto kalensi bayar kebutuhan selera menggunakan kripto kalensi dapatkan hadiah taruhan nah ini ada beberapa fitur nih fiturnya adalah pinjamin instan dapatkan pinjamin instan berhubungan rendah terhadap kepemilikan kripto anda simpan aset kripto anda untuk apresiasi nilai di masa mendatang dan ada fitur pembayaran bayar menggunakan kripto dan fiat atau dengan pinjamin instan untuk kebutuhan selera proses pembayaran online atau di dalam toko menggunakan kartu kredit atau dompet seluler menghasilkan dapat imbalan stabil pada kepemilikan filiat dan kripto pembayaran belas setiap hari dapatkan hasil yang lebih tinggi saat memegang token flex menukar pertukaran instan antara kripto kalensi yang didukung dan mata uang fiat dapatkan cashback dalam token flex menjepatani transport token dengan mudah diantara beberapa jaringan menggunakan kontrak pintar yang aman nah ini adalah beberapa fitur dari flex.finance dilansir dari investing.com diperdagangkan pada 0,8596 dolar pada pukul 14.49 camping di investing.com indah pada hari Rabu naik 11,58 hari ini itu adalah persentase kenaikan satu hari terbesar sejak 23 Maret pergerakan ke atas mendorong kapitalisasi pasar Kadano hingga 27,9313 atau 1,60 dari total kapitalisasi pasar Kiprotokar pada level tertinggi kapitalisasi pasar Kadano adalah 94,801 miliar Kadano telah diperdagangkan dalam kisaran 0,7678 dolar hingga 0,8596 dolar dalam 24 jam sebelumnya selama 7 hari terakhir Kadano mengalami stagnisasi nilai karena hanya bergerak 0,98 persen volume Kadano yang diperdagangkan dalam 24 jam hingga saat penulisan adalah 1,1367 bilion atau 1,33 persen dari total volume semua kiprotokaransi ini telah diperdagangkan dalam kisaran 0,772 hingga 0,8596 dalam 7 hari terakhir pada harga saat ini Kadano masih turun 72,26 dari harga tertingginya sepanjang masa di 3,10 yang ditetapkan pada 2 September 2021 semoga saja Cardano bisa menjemput para sang puter dan mencetak ATH baru minimal paling tidaknya 6 dolar atau 7 dolar untuk para holder Cardano mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan sekali lagi disclaimer on tetap Dior karena saya disini adalah bukan financial advisor disini saya hanya menjelaskan tentang berita terkait Cardano saja tunggu video selanjutnya see you next time bye 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 Bye